Tidak beruntung, karena dikasih gaji, tapi diam saja. Tidak beruntung, tapi kita sudah 20 tahun kerjaan, enggak enggak. Syederalun karena menolak ikut tes penerimaan tenaga honorer, ratusan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dari Setiapus Kesmas melakukan aksi unjuk rasa di kantor wali kota Loksemawe pada Senin 13 Februari 2023. Para honorer tenaga kesehatan itu mulai merapat barisan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat berkumpul di lapangan Hirak dan melakukan long march di Jalan Merdeka Barat Kejamatan Banda Sakti menuju kantor wali kota Loksemawe. Mereka berjalan berbaris sambil membawa spanduk dan poster bertuliskan menolak ikut ujian dan menolak diseleksi oleh kepala puskesmas masing-masing. Setiba di kantor wali kota, puluhan tenaga nakes disambut oleh Set Dako Teku Adenan untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan yang ingin disampaikan. Saat itu, Segda sempat tertawa melayani dialog dan berdebat dengan para pendemo yang menyampaikan keluhan dan saling bertolak belakang tanpa ada koordinator. Para pendemo meneriakan bahwa mereka menolak tes ujian ulang karena tidak mau dirumahkan. Salah seorang pendemo, Isnawati, mengatakan pihaknya tidak mau ikut tes ujian. Mereka meminta khusus untuk tenaga kesehatan diberikan kesempatan untuk bekerja tanpa ikut tes lagi. Sementara itu, Set Dako Lok Semawe, Teku Adenan mengaku selama ini pihaknya mendengar keluhan dari pihak nakes bahwa setiap puskesmas memiliki nakes yang jumlahnya melebihi dari kebutuhan. Akhirnya, untuk meredam suasana, Segda meminta beberapa perwakilan saja yang bisa diajak berunding agar bisa mendapatkan solusi. Terima kasih telah menonton!